Intro Halo Bang Bro, kecerdasan buatan atau AI telah mewarnai kehidupan kita saat ini. Menjadi asisten para penulis, menjadi pembantu para desain grafis, menjadi pengingat para pekerja kantoran, menjadi bantuan penting bagi para pekerja konten creator, lalu membantu pekerjaan rumah tangga, dan berbagai aspek lainnya. Tidak mau kalah dari Jepang dan Cina dalam pengembangan robot artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kini Arab Saudi pun ikut berpartisipasi dalam pembuatan robot. Arab Saudi pun tidak mau ketinggalan dalam pengembangan AI dengan memperkenalkan robot AI canggih bernama Sarah. Robot Sarah dikembangkan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor, serta untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Robot canggih yang merupakan buatan Saudi Digital dan Quality Support Solutions Company yang disingkat QSS itu, hadir dalam konferensi teknologi LEAP. LEAP merupakan acara teknologi tahunan yang digelar di Rian. Sarah memiliki kemampuan beberapa bahasa menerima perintah, menjawab pertanyaan, hingga berinteraksi. Tak hanya itu, robot Sarah juga mampu bergerak dan merespons emosi, serta menggerakkan anggota tubuhnya dengan cukup leluasa, seperti pada bagian tangan dan leher. Awalnya, Saudi Digital dan QSS membuat struktur tulang atau kerangka robot selama tiga dimensi, dan melakukan pemodelan kepala secara 3D, yang dibantu dengan perangkat lunak dan bantuan komputer. Setelah itu dilakukan proses pengeditan atau rendering. Melansir laman QSS representasi visual robot dilakukan dengan melakukan simulasi cahaya dan bayangan pada model tiga dimensinya. Kemudian, patung kepala dan bagian tubuh dibuat dengan teknik pemodelan. Terakhir, seluruh komponen fisik robot disatukan sehingga terbentuk tubuh robot secara utuh. Sarah tampil dengan menggunakan hijab dan gamis berwarna hitam. Percakapan dengan Sarah akan dimulai saat seseorang menyapanya dengan kalimat, Hala Sarah. Robot canggih itu akan segera menganalisis kalimat dan memberikan jawaban yang sesuai. Dengan kemampuan AI yang tinggi, Sarah dapat memahami bahasa manusia dengan akurasi tinggi, dan dapat berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda. Sarah juga memiliki kemampuan untuk belajar dan memperbaiki dirinya sendiri seiring waktu, membuatnya semakin canggih dan efisien dalam melakukan tugas-tugasnya. Uniknya, Sarah mampu membaca berbagai dialek bahasa yang berbeda. Sarah juga memiliki berbagai sensor dan teknologi canggih lainnya, seperti kamera dan lidar yang memungkinkannya untuk melakukan navigasi dengan akurasi tinggi dan menghindari rintangan dengan mudah. Dengan kemampuan ini, Sarah dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengiriman barang, manufaktur, dan bahkan pelayanan kesehatan. Seorang jurnalis sempat melakukan wawancara dengan Sarah. Ia pun membagikan pengalamannya itu langsung di laman media sosial pribadinya. Dalam video yang diunggahnya, terlihat Sarah bisa dengan lancar menjawab pertanyaan, lengkap dengan gestur tangan dan kedipan mata yang sangat mirip dengan manusia pada umumnya. Dengan teknologi yang semakin maju, robot-robot seperti Sarah dipercaya akan menjadi solusi masa depan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mempercepat kemajuan teknologi. Sama seperti Sarah, Arab Saudi pun menciptakan robot terbaru versi prianya. Muhammad adalah humanoid yang dibuat sebagai rekan laki-laki Sarah, robot humanoid pertama berjenis kelamin pria di Arab Saudi. Sama seperti Sarah, robot Muhammad ini dapat mengenali berbagai dialek di Arab Saudi menjawab pertanyaan dan menari. Memulai debutnya pada hari pembukaan acara pada tanggal 4 Maret lalu, Muhammad berkata, Saya diproduksi dan dikembangkan di sini di Kerajaan Arab Saudi sebagai proyek nasional untuk menunjukkan pencapaian kami di bidang kecerdasan buatan. KSA Systems mengatakan pihaknya dapat melakukan tugas-tugas dalam kondisi berbahaya atau tugas-tugas yang memerlukan ketelitian dan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas di seluruh sektor. Di sisi lain dalam peluncurannya beberapa waktu lalu, sebuah video robot laki-laki pertama di Arab Saudi ini menjadi viral setelah diluncurkan pada konferensi teknologi di Riyad pada awal bulan Maret ini. Namun bukan karena kecanggihan atau ketampanannya, melainkan karena melakukan hal kurang pantas. Dalam sebuah klip viral di media sosial yang berdurasi 7 detik, robot dengan pakaian tradisional yang diberi bernama Muhammad terlihat berdiri di belakang seorang presenter wanita untuk jaringan televisi milik Saudi. Saat melakukan presentasi, robot pria tersebut tiba-tiba mengangkat tangan kanannya secara perlahan dan tampak menyentuh pantat presenter wanita tersebut. Hal ini menyebabkan sang presenter terkejut dan langsung mundur berbalik dan melihat ke arah robot tersebut sambil mengangkat tangan kirinya sebentar ke arah robot tampak tak nyaman. Video tersebut pun langsung membuat heboh media sosial. Beberapa warganet mengecam robot mesum tersebut dengan salah satu warganet berkomentar Apa ia dikode sebagai robot untuk menjadi yang mesum? Namun, ada pula yang membela robot tersebut. Seorang pengguna memposting bahwa robot itu hanya mengikuti program dan kebetulan presenter wanita tersebut berdiri di tempat yang salah. KSI Systems, sebuah perusahaan kecerdasan buatan dan robotika yang menciptakan robot tersebut, tidak membahas insiden tersebut dalam postingan link-innya. Tentang pengenalan Muhammad pada The First Edition kedua. Acara yang berlangsung selama 4 hari ini dilaporkan menghadirkan lebih dari 150 pembicara, 120 peserta pameran, dan 20 ribu pengunjung ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Tidak hanya membuat robot wanita dan pria, terbaru Arab Saudi telah mengumumkan langkah inovatif dengan meluncurkan robot artificial intelligence untuk membantu dan melayani jemaah haji dan umroh di Masjidil Haram. Dikutip dari laporan Gulf News, Kepresidenan Urusan Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah memberikan penjelasan terkait peluncuran robot AI ini yang dirancang untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan lebih efektif. Robot AI ini telah dirancang khusus untuk memberikan bantuan kepada pengunjung dengan menjawab pertanyaan seputar pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan jelas dan tepat. Dengan kemampuan ini, robot AI diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang handal dan dapat diandalkan bagi jemaah yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Dengan menyediakan jawaban yang jelas dan tepat, robot AI membantu meningkatkan pemahaman dan pengalaman ibadah para jemaah menjadikannya sebagai alat yang berharga dalam mendukung perjalanan spiritual mereka. Dukungan multibahasa untuk jemaah internasional Robot AI tidak hanya menyediakan informasi dalam bahasa Arab, tetapi juga menawarkan penjelasan dalam 11 bahasa internasional lainnya. Bahasa-bahasa tersebut termasuk bahasa Inggris, Perancis, Rusia, Persia, Turki, Melayu, Urdu, Cina, Bengali, dan Hausa. Dengan demikian, jemaah dari berbagai negara dapat memperoleh bantuan dan informasi dengan mudah tanpa hambatan bahasa. Spesifikasi Robot AI Masjidil Haram Robot AI dilengkapi dengan teknologi canggih termasuk layar sentuh berukuran 21 inci atau sekitar 53 cm yang menyediakan berbagai layanan kepada pengunjung Masjidil Haram. Dilengkapi dengan 4 roda dan sistem penghentian pintar, robot ini dapat bergerak dengan lancar di sekitar area Masjidil Haram. Selain itu, kehadiran kamera depan dan bawah dengan resolusi tinggi memungkinkan robot untuk mendeteksi lingkungan sekitar dengan baik. Selain itu, robot AI juga dilengkapi dengan pengerah suara berkualitas tinggi yang mampu memperjelas suara di area ramai dengan jernih. Mikrofon yang disematkan pada robot ini siap menangkap suara dengan kualitas luar biasa. Dengan sistem jaringan nirkabel wifi berkecepatan 5G, robot AI mampu menyediakan perpindahan data yang cepat dan tinggi, sehingga layanan yang disediakan dapat berjalan secara efisien dan responsif kepada pengunjung. Dengan kombinasi fitur-fitur canggih ini, robot AI menjadi solusi yang efektif dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada jemaah haji dan umroh di Masjidil Haram. Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang robot Arab Saudi ini? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Sebelumnya, kami telah membahas berbagai macam robot buatan Jepang dan Cina. Silahkan telusuri video kami tentang teknologi robot AI ini. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!